Saat ini ada beberapa pemain timnas Indonesia yang tengah bermain di luar negeri atau yang sering disebut dengan istilah abroad. Beberapa pemain timnas tersebut adalah Sadil Ramdhani, Elkan Bagot, Pertama Arhan, Witan Sulaiman, Egy Molona Fikri, dan Asnabi Mangku Alam. Seperti diketahui, Sadil Ramdhani kini bermain untuk tim Sabah FC di Liga Super Malaysia. Sedangkan Pertama Arhan dan Asnabi Mangku Alam abroad ke Asia Timur bersama Tokyo Verde di Jepang dan Anshan Grinerz di Korea Selatan. Sementara itu, Elkan Bagot kini bermain bersama Gillingham di Liga 2 Inggris, Witan Sulaiman bermain di A.S. Trensin, dan Egy Molona Fikri di Zlaté Morave, yang sama-sama di Fortuna Liga Slovakia. Lalu, bagaimana kabar dan hasil pertandingan yang mereka mainkan pekan ini? Berikut ulasan selengkapnya. Asnabi Mangku Alam dan Anshan Grinerz libur. Asnabi dan timnya, Anshan Grinerz tidak memainkan laga di Kali 2 pekan ini. Anshan Grinerz baru akan memainkan laga pada pekan depan atau tepatnya Sabtu 15 Oktober 2022. Elkan Bagot di Bangku Cadangan, Gillingham, Imbang. Beg muda Indonesia, Elkan Bagot hanya duduk di Bangku Cadangan, kala Gillingham bertandang ke Markas Rio Alessandra. Ini adalah kali kedua Elkan Bagot duduk di Bangku Cadangan. Sebelumnya, Elkan Bagot juga duduk di Bangku Cadangan, kala Gillingham FC menghadapi Shulton Town 1 Oktober 2022 lalu. Sejauh ini, Elkan Bagot sudah bermain sebanyak 14 pertandingan bagi Gillingham FC di semua ajang dengan mencatat 1171 menit bermain. Dalam laga tersebut, Gillingham bermain imbang dengan skor 1-1 menghadapi Reu Alessandra. Igi Molana Fikri tidak diturunkan, Zlatim Murafei rampok sekalika. Sama seperti Elkan Bagot, Igi Molana Fikri juga tidak diturunkan oleh pelatih Zlatim Murafei dan Kocha dalam laga kontra sekalika. Dalam laga tersebut, Igi Molana Fikri hanya duduk di Bangku Cadangan. Zlatim Murafei sendiri berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 lewat Brave Genis Niertos. Witan Suleiman main 6 menit, AS Trensin bantei Slovan Bratislava. Pemain asal Indonesia, Witan Suleiman hanya bermain selama 6 menit, kala AS Trensin menghancurkan pemunca kelas semen sementara Fortuna Liga Slovakia, Slovan Bratislava. Witan Suleiman masuk menggantikan Jegos Kukusevic pada menit ke-84. A.N. Trensin membantu Slovan Bratislava, Lewat Bres, Gervin, Tires, dan gol dari Eynel Suarez dan Rahim Ibrahim. Sadil Ramdhani nyekor sampai FC menang telap. Sadil Ramdhani kembali mencatatkan penampilan impresisnya bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia. Sadil Ramdhani berhasil mencetak gol melalui titik putih kala Sabah FC mengalahkan penang dengan skor telat 4-1. Kartu merah pemain penang, Rafael Vitor, juga memberikan kemudahan bagi Sabah FC untuk memenangkan pertandingan. Gol lain dari Sabah FC dicetak oleh Badrul Bakhtiar, Thaisup Ars, dan Stuart Wilkin. Padahal penang sempat memperkecil ketertinggalan lewat Adi Praok. Pertama arahan tak main Tokno Ferdi kandaskan Brula Morioka. Tim yang kini dibelat dengan tim nasi Indonesia. Pertama arahan Tokno Ferdi bertandang ke markas Brula Morioka di Iwagin Stadion. Dalam laga ini, Tokno Ferdi berhasil menundukkan tim yang ada di zona degradasi tersebut dengan skor 2-0. Gol Tokno Ferdi dicetak oleh Itsuki Sumeno dan Boniface Neluka. Dalam liga ini, Pertama Arahan kembali tidak masuk sekuat yang dibawa pelatih Hiroshi Jofuku. Dengan dua laga tersisa, masih ada peluang bagi Pratama Arahan untuk dimainkan di sisa laga J2 League musim ini. Demikian, mengkuman hasil pertandingan yang dilakukan ini pemain abroad tim nasi Indonesia. Mulai dari Asnabi Mungkualam, Elkan Bagot, Hidan Sulaiman, Egi Murona Fikri, Saddilon Bani, hingga Pratama Han. Oke, sekian dulu dari kami. Salam, sahabat bola. Terima kasih telah menonton!